Saat khatib berkhutbah di hari Jumat, jamaah dilarang melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain untuk tidak berbicara. Karena Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan dengan berkata diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu pun telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Kedua, bermain hal yang sia-sia, seperti memainkan HP dan semacamnya, karena Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, siapa yang bermain kerikil ketika khatib tengah berkhutbah, berarti ia telah menggugurkan pahala Jumatannya. Ketiga, duduk sambil memeluk lutut. Sahabat Muad bin Anas menceritakan bahwa Nabi SAW melarang melakukan ehtibat, yaitu duduk sambil memeluk lutut ketika khatib sedang khutbah Jumat. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, salah seorang ulamat tabi'in, beliau menceritakan, mereka yaitu para sahabat, sangat membenci orang-orang yang tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila merasa ngantuk, Nabi SAW menyarankan agar kita pindah posisi. Beliau bersabda yang artinya, apabila kalian mengantuk pada hari Jumat, maka pindahlah tempat duduk. Terima kasih telah menonton!